Hai eh ini pendapatku ya aku aku pernah coba tiga persennya Boyka sama si yang yang sini bagus dianalis sama motivasinya tapi yang sini aku lebih suka ke omongannya cara penyampaian dia sama motivasinya gitu kalau sinyo aku lebih suka kayak cara dia teori sama materinya dia lah aku lebih suka dia terus kalau Boyka ini aku lebih suka dia di bagian kayak gimana cara dia ngerangkul anak-anaknya kayak udah jadi kayak eh anaknya sendiri si kompetitif tapi dipon harus ikut karena kebangannya beda sih pasti tapi B2 emas untuk pon sistem kedepannya mungkin bisa jadi enggak sih tanpa pro player atau belum tahu bakal kayak gini terus kok bakal kayak gini tuh menurut aku bakal gerofer copy karena karena ini kan dimana semua orang bisa berprestasi tapi dari pon ke tim nas apa beda lagi Oh beda 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 nggak bisa nggak digabungin maksudnya terpisah gitu ini pon ya hanya pon gitu bukan mewakili apa nasional gitu ya ya pas menang nanti bukan mewakili apapun Oke entar pasti ada kualifikasi lagi tuh kalau jadi kalau Asian games beda lagi guys beda bedanya disitu tapi apa mon ya kan aku mau nanya kemarin di lupa gak di ke ga ter skip itu apa sih kan DKI kuat banget nih Hai nah kalau seandainya lo ikut pon terus kira-kira yang ya mau nggak mau kan eh temen-temennya harus gigi juga juga lah misalnya bisa ngembangin atau chemistry dapet apa gitu selain DKI kan DKI udah ada nih nah menurut lu siapa untuk TV oh ini udah tadi aku belum denger ya kalau ngelain lah buat ngelain DKI kebetulan karena aku udah aku ulang lagi ya aku awalnya juga nggak kepikiran gitu buat main karena capek kan sama mepet sama Green final habis itu eh tanya ternyata banyak kalau gua kepikiran opsinya banyak gua bisa ajak Rian tuh bisa ajak KF dan lain-lain Vati gitu-gitu banyak sebenarnya mungkin kalau gua ikut mungkin mungkin gua bisa ajak Rian dulu sih eh Mayer ya terus dia akan Bekasi tuh kasih kan hitungannya jabar kan Jawa Barat kan oke oke dan timmu lebih ngeci Tom di dalam bahas Rian KF kamu tinggal dari situ lagi nggak gitu nyok ya kan balik lagi mainnya gimana sama rezekinya ya kan benar Iya gitu mohon ya ini kemarin aku tanya sama montana satu lagi bauin perset isnya mon ayo mon depan gue pindah KTP lah Jawa Barat eh kok oh iya KTP dia lompok komen ya kenapa ya kenapa sih itu yang nanteb nggak ada yang kau kenal bukan anak kau dulu ya bukan bukan nanteb guys mereka nggak ikut tuh si anak-anak yang dulu itu nggak apa NWK 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 udah udah pada ini Pansi ya iya beberapa pada Pansi kan mbak cuma satu yang lolos tuh si Nader ke Pleasant ngeek lalu OP nggak boleh sama adminpon boleh tanyain masih penuh orang sistemnya gini terus guys nice 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 karena gini sih Bi kalau misalnya kayak turnamen digabungin sama pokoknya yang menang ini perwakilan ini karena kalau aku lihat di esports ini fluktuatif banget gitu maksudnya naik turun banget nggak nggak bisa ditentuin stabilitasnya nanti ya sih Bi kayak hari ini menang minggu depan bisa bisa jadi kalah gitu ya jadi memang harus harus dipisahin sih kalau menurut aku ya kon ini setiap tahun apa dua tahun sekali mas dua tahun sekali eh empat sorry empat tahun sekali empat tahun sekali bila dunia coba yang dua tahun sekali itu si games games dua tahun sekali ya oke empat tahun lagi berarti gua di umur 23 di umur 23 kemungkinan besar udah ini sih versinya kemungkinan besar kan gua bilang apaan 23 masih mudah banget kok Mas Ibnu yang lebih tahu ya anakku yang memutuskan ya dia yang lebih tahu co ya kan prediksi aja prediksi ya kan iya di orang dalem ini prediksi masa depan Cok ya tapi namal tapi kau masih mau main nggak bisa 23 23 masih lah kalau masih hidup PUBG nya kalau nggak mah tindahlah nih Ustadz apa kabar ya nih Ustadz ini enak kok harus main sih tapi tapi harus main sih tuh harus main tuh karena karena ASEAN Games tapi harus main New State ASEAN Games ASEAN Games udah pasti fix PUBG soalnya nggak sih ya kalau ASEAN Games ASEAN Games ini diambilnya dari mana Mas nanti kurator misalnya dikurasi dari mana gitu dari ada panelist nya kah atau ini untuk yang mewakilkan kualifikasi Mas nanti Mas pasti itu berarti nggak ada hubungan dengan phone ya nggak ada tadi udah ditanya mixing dulu Bang Mon kenapa mixing dulu makanya gua ngomong nggak perlu mixing ntar masih ini juga info ASEAN Games emang ada Cina ya masih ada lah semua ada ASEAN itu seru banget gila itu paling seru banget Cina 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 Nova Cina Korea Thailand Thailand Vietnam kalau itu di SIGIM juga udah ketemu malai kalau Vietnam Thailand Filipin di SIGIM sudah ketemu Asia itu yang di luar SIGIM di luar SIGIM berarti wajib offline Mas ya oh iyalah itu Tuan rumahnya Cina katanya Cina Tuan rumah rumah Cina di ini Hang To Hang Chow Hang Chow Hang Chow ya Hang Chow Hang Chow tempatnya Jack Ma Jack Ma Jack Ma waktu itu kan makanya pas ASEAN Gips yang terima itu Jack Ma wih bih mantep bih mantep bih mantep tau jadi orang terkaya gitu keren cowok wah amin cowok itu keren banget ASEAN Gips kalian gak liat tuh 2018 semarin ASEAN Gips di Indo kayak apa albima gitu bikin-bikin emang ada pelatihannya gak sih ASEAN GAMES sih ada harusnya oh iya gue nonton kalau udah SIGIM lah ASEAN GAMES gak pasti platnas lah gitu platnas terus psikolog pasti ada itu guys lengkap itu lengkap butuh psikopat gak masuk kontingen ya butuh blok jadi kalau misalkan amit-amit tusun engkau kan yang kami tembukin sembal gitu ya gak boleh gak apa coq gak usut tembukin apa kulitin dia tuh gak apa-apa coq gak penting tuh kok punya kuping itu kok terus kugigit tuh enak kali itu blok kok jadi psikopat kok jadi psikopat coq iya gregetan gitu wanjim aduh 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 mainnya diwan sambil makan kelelawar ungkep latihnya siapa ya latihnya sinyok latihnya latihnya uh sinyok kah gue bencana gue gila tapi kalau platih sinyok cuma ada dua yang dua tim yang bisa berlaku ayo mas Ipnu tapi yang pasti pelatihnya gak boleh dari luar kah apa boleh gak sebenernya boleh boleh kayak kita lihat bola aja kan latih kita beberapa kali sama sekarang juga orang luar hmm tapi maksudnya kan kalau bola tuh udah umum gitu iya sama gak ada aturannya dulu iya semua cabur sama kalau di sama yang diperbolehkan kan yang berkompetisi ininya regulasinya sama sama kecap bang orangnya kalau kecap bang take me om 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 coba-coba yang baru di mata aku sih semua pelatih sama aja sih gimana cara dia apa kayak cara penyampaiannya sama komunikasinya antar player gitu yang membedakan apa Bi? yang membedakan kan dari dari pelatih satu dengan yang lain gitu ini pendapatku ya aku pernah coba tiga kursi Shinyo Boyka sama si Jang Jangs ini bagus dianalis sama motivasinya tapi Jangs ini aku lebih suka ke omongannya cara penyampaian dia sama motivasinya gitu kalau Shinyo aku lebih suka kayak cara dia teori sama materinya dia lah aku lebih suka dia terus kalau Boyka ini aku lebih suka dia di bagian kayak gimana cara dia ngerangkul anak-anaknya kayak jadi kayak anaknya sendiri gitu jadi kayak si ini mah si Boyka kayak bapak gitu anak-anak RA anaknya gitu kayak diperatuin gitu-gitu yang menayomi kalau Mimin kalau Mimin anjing kalau Mimin jadi coach habis player-playernya cok botakin sama dia ya sekalian ada yang tau game itu gak sih Dream Tree Kingdoms ada gak tau apa sih itu Mike pernah denger dong udah lama gak sih ya masih pake duit lah mas buat menang masa sih soalnya masuk ke Asian Games juga loh itu Dream Tree Kingdoms strategi gitu Dream Tree Kingdoms tau kau liat aja Kepri tapi Kepri bagus cok latihan mentalnya nanti ke rumah hantu ih gak boleh nih gue temenin itu bukan latihan mental cok naik gunung bi naik gunung itu latihan jantung mau nanjim gak aman aku mending ke rumah hantu daripada ke gunung kalau rumah hantu kan hantunya bohongan bener gak rumah yang hantu rumah yang inilah hanker ada isi hantu beneran jangan cok ya mending gunung kan ya mending gunung